Hei Bokopong balik lagi di Bokono Nippong Bokopong kali ini kita mau masuk ke tanya-tanya orang Jepang lagi Yaitu ngelanjutin di video sebelumnya Tentang tinggal bareng Dan kali ini yaitu tentang hamil di luar nikah Oke, biar gak lama-lama langsung aja kita lanjut Yus! Shachok, jadi di Jepang itu banyak gak sih orang-orang yang hamil di luar nikah gitu? Ya belum banyak, tapi ya ada juga Ada juga Biasa gak sih kalau gak gitu? Udah hamil duluan gitu sebelum nikah? Bukan biasa, baru biasa ya lebih banyak 50 ribu kan? Kayak gitu kan? 50 ribu? 50 persen gitu kan? 50 persen Iya Tapi udah biasa dengarkan gitu Udah biasa gitu Itu biasanya kejadian sama anak sekolah atau apa? Anak sekolah? Anak kuliah? SMP SMP? Ya SMA juga ya SMP, SMA Iya jadi ada juga Drama Ada dramanya Apakah karena kebanyakan nonton drama jadi kejadian gitu? Bukan, bukan Karena ada kejadian Jadi ada juga drama Ya gitu Jadi ada kejadian, ada fakta baru dibuatin drama gitu Itu biasanya kejadian yang tinggal bareng atau yang gak tinggal bareng? Tinggal bareng ya udah biasa Tapi kalau belum tinggal bareng juga ada Juga ada juga? Itu sekolah kan? Yang SMP, SMA Kalau SMP dan SMA itu kurang edukasi Oh gitu? Karena ada kejadian gitu Kurang edukasi guys Karena banyak entertainment banyak Dari movie, anime, manga, drama juga Tapi gak ada edukasi banyak Jadi kalau informasinya salah Oh gampang ya gitu Jadi ini kejadian gitu Berarti sama kayak di Indonesia Di Indonesia juga kan cowok-cowok yang suka nonton kaki sugi ono dipraktekin gitu kan Langsung ritual enak-enaknya gitu kan Akhirnya malah ngambilin anak orang gitu Terus ditinggalin gitu Terus kalau kayak gitu udah hamil gimana dong? Ah itu ada dua pilihan kan? Menjadi orang tua atau Aborsi? Ya aborsi Aborsi Ya Kalau masih sekolah Mungkin susah ya Menjadi mama papa Oh gitu? Masih gak ada uang Jadi kalau orang tua Mereka gak izin Gak boleh ya Tapi kalau kuliah Udah bisa arba itu juga kan? Oh udah bisa kerja part time Yang berhenti Berhenti kuliah juga Berhenti kuliah gitu Besarin anaknya gitu ya Ya Jadi ada banyak Banyak solusi, pilihan? Ya pilihannya banyak gitu Oh banyak pilihan Aborsi itu boleh gak sih di Jepang? Boleh Oh boleh? Ya boleh Tapi ada Jadi boleh Bukannya boleh Jadi boleh Gara-gara Tapi ada aturan kan? Ada aturan kan? Dari Sampai berapa bulan gitu Oh gitu Ya Jadi Gampang Gampang loh Bukan cuma aja Buat mama Buat cewek Ada Apa ya Kuna Badan juga loh Ya Jadi banyak risiko Jadi banyak risiko Bukan cuma aborsi anaknya yang dibunuh gitu Tapi bisa aja Risiko sampai ke Si ceweknya juga gitu Ya cowoknya Kalau gak ada tanggung jawab Ya Udah kabur kan? Kabur? Gak cowok banget gitu Oh sorry ya gitu aja Apaan gampang-gampang Di Jepang sorry doang Iya Kayak gitu Jadi banyak cewek Yang udah single mother kan? Jadi gak semua single mother itu Karena kejadian Hamil di luar nikah ya Jadi sebenarnya ada beberapa alasan lain juga gitu Ada pilihan Kenapa si ceweknya pengen pilih jadi single mother gitu ya Di Jepang banyak kan single mother? Iya banyak Banyak single mother tuh Yang lagi nyari janda muda Janda tua Banyak tuh di Jepang tuh Jamur 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 kan? Janda Buat cewek janda Janda ya Jamur itu apa? Jamur jamur Ada kan jamur Jamur Yang ada jamuran Jadi kamu mau dijandain? Enggak Susah le Susah susah Hamil itu Pas udah ketahuan keluarga Apa kata keluarga mereka? Itu juga Tergantung umur Tergantung umur Kalau SMP SMA Harus bilang kan Gak ada uang Gimana Aborsi Oh mau aborsi juga gak bisa Karena gak punya duit gitu ya Minta sama cowoknya aja Tapi jangan aborsi Tapi itu bukan jadi salah satu solusi yang terbaik Buat orang Jepang itu kan Termasuk membunuh anaknya kan? Jadi gak baik ya? Keluarganya marah-marah gak? Oh kamu ini udah di gede yang dikasih makan 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 Banyak lagi Iya Marah 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 dan Apa ya? Kecewa Kecewa Mereka kekhawatir Future Juga Karena masa depan Anaknya jadi suram gitu Jadi gak pasti gitu Yang tadinya dia kuliah Pengen jadi dokter gigi gitu kan Akhirnya malah berhenti di tengah jalan Malah jadi sakit gigi gitu Apa sakit gigi? Tapi Ada kecerakaan Yang kayak di TV itu Yang mau bunuh anaknya gitu Gara-gara itu? Udah lahir Udah lahir Udah lahir Ya bunuh Siapa yang bunuh? Yang di toilet Mau apa Lahirkan Setelah itu Ya apa ya Buang gitu Ah si ibunya Bunuh bayinya gitu Iya Itu berarti malu Jadi ya bunuh Kalau gitu Mending di aborsi aja dulu sebelum Sebelum jadi anak gitu Ada uang Dia punya uang Gila Di Jepang ada kejadian kayak gitu juga Jadi di Jepang itu Enggak selalu yang enak-enak gitu Walaupun Edukasi mereka udah cukup ya Dari SMP Kita udah apa ya Dapat edukasi kan Tapi itu enggak apa ya Enggak cocok suasana gitu Enggak cocok suasana Karena akan dipraktekin Enggak Mereka ya biasanya Ajarin tentang apa ya Biorosik kan Biorosik Tapi itu bukan cuma gitu kan Gimana kita prevensi Situasi gitu Jadi mereka enggak pikir Eh itu apa gitu Mungkin itu Ya enak-enak gitu kan Tapi ya Berakanya ada Ada apa ya Risiko banyak kan Jadi itu harus Ajarin Hal-hal kayak gini Sebenarnya juga penting Buat di Indonesia Terutama buat cewek kan Supaya masa depannya Tetap berjaga gitu Takutnya kan Ya banyak juga yang Penasaran Pengen tahu Dicobain gitu kan Terus kurang bimbingan orang tua Kurang ada edukasi Mereka Lihat-lihat video-video kaki Sugiyono Terus dipraktekin Eh Malah Kecelakaan gitu Kayak khawatirnya Hal-hal kayak gitu Jadi Sekarang kan internet Udah merajalilah ya Dimana-mana Di pelosok manapun gitu kan Udah masuk internet Jadi mereka bisa Akses sepuasnya Ya Lebih baik sih Dilarang gitu ya Tapi Ya agak sulit kan Zaman sekarang gitu loh Zaman now gitu ya Bisa ngelarang anaknya Supaya nggak main internet Itu kalau nggak tinggal di gunung Kayaknya susah deh Jadi Lebih baik di edukasi Sebenarnya Menurut aku Mungkin nggak bisa Dilarang Kalau udah dia Tapi itu Performance Jadi Mereka harus tahu Kayak gitu Ya Jadi mungkin Apa ya dosen harus bilang gitu kan Ya ini Performance Jadi jangan ikut gitu Ini makanya kita ada tujuannya Sebenarnya Bikin video yang sebelumnya Yang tentang enak-enak Kerjaan job Kayak gitu kan Yang nonton video ini itu Itu harus bisa ngambil Sisi positifnya Jadi video-video itu Kita buat Supaya ada gambaran loh Yang suka nonton video-video Kayak gitu Itu semuanya Cuma performance gitu Jadi jangan diikutin Atau Ya pendapat aku Mungkin Jaf Aktris jauhnya datang Ke sekolah Jadi ngomong gitu Yang apa yang Aku cuman Bahaya gitu Bukan itu Apa yang bahaya Kalau Apa Asal Ada komunikasi Sebenarnya 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 Lebih 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 Masuk akal Karena artisnya datang gitu Bukan Kalau di sekolah Suruh datang Maria Ozawa gitu Sekolahnya bakal ditutup Kayaknya sama pemerintah Tuh denger gak? Itu berarti yang belajar biologi itu Kalau gak dipraktekin Gak bisa kan? Maksudnya gitu Enggak Terus apa kata Orang-orang sekitarnya Sekitar? Iya maksudnya Waduh gitu Tetangganya gitu Saudara-saudaranya gitu Kamu tau gak itu Bimo Dia udah hamil loh gitu Bimo itu Bimo 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 hamil Gila Bimo hamil Jadi ada gosip-gosip yang gak enak gitu ya Keluarganya malu gak? Keluarganya malu Malu-malu sih Malu tuh Jangan mau-mauin keluarga ya Ya cewek-cewek harus dijaga ya Jangan mau dimanfaatin sama cowok-cowok Oke? Ya begitu dia Video kali ini Jadi di Jepang itu Walaupun edukasinya udah sekian banyak Ada majalah-majalah Ada video kakek Sugiono gitu Tapi tetep aja Kejadian hamil di luar nikah itu Ya masih ada aja di Jepang gitu Yang rugi siapa? Ceweknya pasti Ada cewek yang ngerasa seneng gitu Wah gua hamil nih Ini liat gua Ada yang kayak gitu? Engga Ya Jadi gak bisa mengejar mimpi-mimpi mereka gitu Jadi terhenti di tengah jalan Yang cowok-cowok gitu Ya jangan pengen enaknya aja gitu Udah enak-enak gitu Kabur gitu kan Bukan anak gua itu Gua gak tau itu anak siapa ya 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 sekali lagi Buat cewek-cewek berhati-hatilah gitu Oke Sampai disini dulu video kita kali ini Thanks for watching and always be smart Bye-bye Sub indo by broth3rmax